Halo Moms, jumpa lagi di channel Youtube Sava Dan Sasi TV di konten unboxing dan review Pompasi Pada video kali ini, saya Mas Sasi, Mama Sava Dan Sirats akan memvideokan Pompasi dari Moimom Indonesia untuk seri Hands Free Wearable Breast Pump yaitu tipe Moimom M2 Pro Pompasi ini Mas Sasi beli di Moimom Official lewat Shopee dengan harga diskon Rp 799.000 Moimom M2 Pro ini merupakan upgrade dari seri Moimom sebelumnya yaitu Moimom M2 Saya akan langsung buka dan sebutkan apa saja isi dari paketan pembelian Moimom M2 Pro Ini adalah satu set Moimom M2 Pro-nya Wow, desainnya seperti ini Warna mesinnya coklat keabuan, ada tulisan Moimom Corongnya berbahan full silikon dengan size 24mm dengan desain corong yang bisa diberdirikan seperti ini Ada petunjuk untuk claim garansi produknya Manual book, kabel USB Type-C, bra extender, 2 buah o-ring cadangan dan 1 buah fault cadangan Nah, untuk mesinnya sendiri, size-nya sepertinya seukuran dengan Moimom M2 yang seri sebelumnya yang belum ada layar LED-nya Tata cara merakit Moimom M2 Pro Yang pertama, pasangkan diafragma ke bagian atas dari konektor Tekan dan ratakan Dilanjutkan dengan pemasangan valve ke bagian bawah dari konektor Pastikan arahnya sesuai seperti ini Pasangkan set konektornya ke kap penampung asi Pastikan telinga dari set konektornya berada di tengah-tengah dudukan yang ada pada kap penampung asinya Supaya nanti tidak bergeser-geser Nah, seperti ini ya Dilanjutkan dengan pemasangan silikon corong ke bagian depan dari kap penampung asi Pastikan lubang dari silikon corongnya ini menyatu dengan lubang pada kap penampung asinya Tekan dan ratakan sampai terpasang dengan sempurna Terakhir, pasangkan mesinnya ke bagian atas dari kap penampung asinya Tinggal ditekan saja Seperti ini Pastikan sudah terpasang dengan kencang ya, Mam Ini kalau sudah kencang seperti ini Nah, ini sudah selesai pemasangan Moimom M2 Pro-nya Di bagian sini ada lubang untuk memasang kabel USB untuk charging Input dayanya yang disarankan adalah 5V 1A Pastikan Mama menggunakan head charger yang sudah bersertifikat SNI ya, Mam Tata cara pengoperasian Moimom M2 Pro-nya Di Mam, Moimom M2 Pro ini memiliki 3 mode hisapan Kemudian di mesinnya ada 4 buah tombol Yang pertama adalah tombol on-off untuk menyalakan dan mematikan pompa asinya Di sini ada tombol M untuk memindahkan mode Plus dan minus untuk menaik turunkan daya hisap Dan di sini ada layar LED Kalau di Moimom M2 itu belum ada layar LED-nya Gauge-nya sudah terpasang Saya akan langsung nyalakan mesinnya Dan kita akan masuk ke mode yang pertama Yaitu mode stimulasi atau mode pijat Mode stimulasi ini sangat bagus di awal pemerahan untuk memancing LDR Untuk tampilan di layarnya Di sini ada angka 1 Ini adalah level dari hisapannya Kemudian di sebelahnya Ini yang simbol seperti ini Ini adalah menunjukkan mode stimulasi 01 ini menunjukkan waktu atau timer Ini ada tulisan minute-nya Kemudian di ujung sebelah sini ada indikator baterai Jadi tampilan dari layar LED dari Moimom M2 Pro ini sudah cukup lengkap ya Mam Untuk mode stimulasi atau mode pijat ini Terdiri dari 9 level kekuatan hisap Yang bisa Mama naikkan dengan cara memencet tombol plus Ini bisa sampai level 9 Dari hisapnya sekitar 130 mmHg dengan cycle atau kecepatan hisapan 62 kali hisapan dalam 1 menit Akan tetapi untuk mode stimulasi atau mode pijat Saya menyarankan Mama tetap stay di level 1 atau level 2 Untuk memancing LDR atau let down reflex Kemudian setelah asim Mama keluar Mama bisa pindahkan modenya ke mode berikutnya Pencet tombol M Di sini ada simbol 2 tetesan air Yang artinya kita sudah masuk ke mode berikutnya Yaitu mode expression atau mode perah Mode perah ini diranjang secara khusus Untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pompa asis secara efektif Mode expression atau mode perah ini terdiri dari 9 level kekuatan hisap Untuk level 1 nya sendiri daya hisapnya sekitar 120 mmHg Dengan cycle atau kecepatan hisap 60 kali hisapan dalam 1 menit Mama bisa naikkan hisapannya pelan-pelan senyamannya aja Ini misalnya kita naikkan Dan kemudian misalnya di level 7 Mama merasa hisapannya itu sakit Maka Mama bisa turunkan level hisapannya ke 1 atau 2 level di bawahnya Misalnya kita turunkan di level 5 Yang Mama merasa hisapannya sudah tidak sakit tapi tetap optimal Ingat setiap sesi perah tidak boleh merasa sakit ya Mam Untuk daya hisap maksimum dari Moimom M2 Pro ini Bisa kita lihat di fase perah level 9 Daya hisap maksimumnya kisaran 280 mmHg Dengan cycle atau kecepatan hisapan 20 kali hisapan dalam 1 menit Cycle 20 kali hisapan dalam 1 menit ini termasuk yang standar Mam Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat Kemudian kita akan masuk ke mode berikutnya Yaitu mode auto Ini adalah mode yang paling menarik dari Moimom M2 Pro Dimana mode auto ini adalah mode yang dirancang khusus Sebagai fitur untuk memudahkan Mam dalam proses memompa asid Tanpa perlu mengatur mode dan level kekuatan hisap secara manual Mode ini terdiri dari 2 fase Yaitu mode stimulasi dan mode pemerahan Disini bisa kita lihat dia aktif dua-duanya Stimulasi dan pemerahan Dan hisapnya itu akan naik secara otomatis Seperti nama modenya auto atau otomatis Per 15 detik Mulai dari hisapan pemijatan Ini masih di hisapan pemijatan Naik per 15 detik tanpa kita pencet apapun Mam Untuk fase pijatnya dia akan naik secara otomatis sampai ke level 9 Nah setelah level 9 Dia akan langsung pindah ke mode pemerahan Mulai dari level 1 Mam Ini sudah hisapan pemirahan Dan levelnya akan naik juga secara otomatis Per 15 detik Di fase perah level 1 sampai ke level 9 Dan akan stuck di level 9 Sampai pompa asidnya mati Atau auto off di menit ke 20 Jadi Moemom M2 Pro ini memiliki fitur auto off setelah 20 menit Agar supaya pompa asidnya lebih awet dan tidak overuse Mam Saran dari saya ketika pompa asidnya sudah auto off Udah mati setelah 20 menit Atau kita matikan secara manual Baiknya istirahatkan pompa asidnya minimal 1 jam Untuk mendinginkan dinamonya Agar pompa asidnya lebih awet dan tidak overuse Jadi gimana Mam Tadi saya sudah sebutkan Apa saja isi dari paketan pembelian Moemom M2 Pro Tata cara perakitan Tata cara pengoperasian Serta tips-tips untuk mengoptimalkan penggunaan Moemom M2 Pro ini di setiap sesi perah Mam Sudah cukup jelas ya Menurut saya Moemom M2 Pro ini merupakan seri pompa asid handsy wearable Dengan harga yang sangat terjangkau Dan memiliki fitur yang lengkap dan bagus Recommended Mam Suaranya halus di bawah 50dB Sudah dilengkapi dengan layar LED Yang menampilkan mode, level hisapan, timer, dan indikator baterai Yang memungkinkan Mama memantau semua fungsi dan performa mesin selama pemerahan Cupnya juga didesain khusus sehingga bisa diberdirikan Mengurangi resiko asid tumpah saat pompa asinya diletakkan Mam Sudah dilengkapi dengan 3 mode hisapan dengan 9 level pilihan kekuatan hisap Daya hisapnya kuat dengan cycle yang standar kecepat Automatic mode-nya juga sangat memudahkan untuk Mama yang tidak ingin ribet selama masa pemerahan Tinggal dipencet aja, aktifkan automatic mode-nya Pompa asinya akan beroperasi dan berpindah level secara otomatis Mulai dari fase pijat level 1 sampai dengan fase perah level 9 Super praktis Nggak lupa sudah dilengkapi dengan fitur auto-off sampai 20 menit Untuk mencegah pompa asinya overuse saat digunakan Juga dilengkapi dengan fungsi memori untuk menyimpan fase dan level favorit Mam Garansinya jelas dan proses claim garansinya juga sangat mudah Mam Semua tahapan claim garansinya juga sudah dijelaskan di paketan pembeliannya Sayangnya untuk spare part dari Moemom M2 Pro ini Masa selihat belum dijual secara bebas Namun semoga dari Moemom ofisialnya segera menjual spare part dari Moemom M2 Pro ini ya Nah untuk Mama yang masih merasa ragu Akan kecocokan dari pompa asinya Moemom M2 Pro ini Mama bisa sewa dulu pompa asinya di Sava Rental Pak Sampai jumpa di video Sava Densasi berikutnya Bye bye